Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3 yang solid dan salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat Amin derobal alamin Nah hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bunda Fatima Baik anak-anakku sebelum kita memulai belajar hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Semuanya singkat berdoa Before we start our lesson today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah selanjutnya Bunda akan menambah semangat anak-anak Nah ikuti Bunda ya Mari kita bernyanyi bersama-sama Satu-satu ambil buku tematik Dua-dua review materinya Tiga-tiga tidak lupa berdoa Satu-dua-tiga aku pasti bisa Nah sudah tambah semangat bukan? Oke hari ini anak-anak akan belajar Tema 8 sub tema 3 tentang rambu-rambu lalu lintas Nah silahkan disimak video materi berikut ini ya Halo anak-anak Bunda yang soli dan soli Rambu-rambu lalu lintas Oke anak-anak kita bahas satu persatu ya Yang pertama menjelaskan makna rambu-rambu lalu lintas Petunjuk yang terdapat di jalan raya dalam bentuk rambu lalu lintas Perhatikan rambu petunjuk berikut ini Nah disini terdapat sebuah contoh gambar Rambu lalu lintas yang ada di jalan raya Bunda akan menjelaskan apa maksud dari rambu tersebut ya Jika ingin pergi ke kota harus mengambil jalan lurus Jika ingin ke arah pancoran harus belok ke kanan Jika ingin menuju ke bayaran lama harus belok kiri Berikut adalah contoh rambu lalu lintas yang kedua ya anak-anak Keterangannya yaitu petunjuk jarak dari tempat rambu ke Tomohon adalah 3 km Sementara jarak ke Tondano sejauh 15 km Selanjutnya contoh yang ketiga Petunjuk ke jalan tol Jagorawi yaitu ke arah kanan dengan jarak 10 km Oke anak-anak kita ke materi yang selanjutnya Menjelaskan makna rambu lalu lintas petunjuk tempat Dalam kegiatan mencari jejak Biasanya terdapat tanda yang menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam Tanda atau simbol tersebut bermanfaat sebagai petunjuk bagi anggota pramuka Misalnya tanda jejak seperti berikut Nah disini terdapat 4 gambar ya anak-anak Yang pertama simbol pertama ikuti jalan ini Yang kedua lima langkah ada surat Yang ketiga kembali ke tempat semula Dan yang keempat perkemahan Selanjutnya selain rambu tersebut terdapat Rambu petunjuk tempat lainnya Yaitu sebagai berikut Yang pertama rumah sakit Yang kedua tempat parkir Yang ketiga SPBU Dan yang keempat rumah makan atau restoran Baik anak-anak materi yang ketiga Yaitu menjelaskan makna rambu-rambu lalu lintas Selain jalan biasa kita juga mengenal jalan tol Pengguna jalan tol juga harus mematuhi aturan yang berlaku Misalnya harus mematuhi kecepatan kendaraan yang ditentukan Dan menjaga jarak dengan kendaraan di depannya Di sepanjang jalan tol juga terdapat petunjuk jalan Misalnya petunjuk adanya tempat istirahat Seperti pada gambar di samping Nah seperti ini ya anak-anak Di tempat istirahat terdapat berbagai fasilitas Misalnya tempat ibadah, rumah makan, pom bensin, tempat parkir, dan toilet Bagaimana anak-anak sudah paham ya materi hari ini? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Terima kasih anak-anak bunda yang solih dan solihah Di teladan semua anak itu hebat Bagaimana materi hari ini mudah bukan? Baik disini bunda akan mereview materi yang sudah anak-anak belajari Yang pertama adalah menjelaskan makna rambu-rambu lalu lintas Dan yang kedua adalah menjelaskan makna rambu lalu lintas Petunjuk tempat Untuk selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan kuis ya Yang ada di website e-learning.sekolateladan.sch.id Silahkan dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya Karena di teladan semua anak itu hebat Oke baik marilah kita akhiri belajar hari ini dengan membaca Hamdallah bersama-sama ya Nah selanjutnya bunda berpesan kepada anak-anak Jangan lupa ya melaksanakan sobat lima waktunya Dan juga membantu ayah bunda di rumah ya Baik cukup sekian bunda Fatima tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!